Halo sebuah tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini kita akan unboxing smartphone Goib lagi. Ya ini adalah Mi Note 10. Tanpa pro, Mi Note 10 biasa. Tanpa biasa ya, Mi Note 10 aja. Nggak pake aja, Mi Note 10. Ini saya beli harganya 200 ribu lebih mahal daripada harga resmi. Harga resminya kan 6 juta 99 ribu. Ini saya beli harganya 6 juta 300 ribu. Nih, ini dia. Kamu bisa lihat saya belinya berapa? 6 juta 300 ribu sob. Lumayan mahal kan? Nggak apa-apa, karena kita mau unboxing, mau ngecek apa aja sih bedanya Mi Note 10 ini dibandingkan dengan Mi Note 10 Pro. Dan worth it on mana beli Mi Note 10 Pro atau Mi Note 10 ini? Jadi ya... Nah, boxnya kayak gini. Nih, warnanya hitam kolos sama kayak Mi Note 10 Pro. Cuman bedanya ini tanpa Pro. Dan disini ada stiker hitam buat distributor resminya. Disini juga ada Kami buatan Indonesia. Garansi resmi Xiaomi. Jadi ini garansi resmi dan nggak takut emailnya diblokir. Ini saya belinya sekali lagi di Tokopedia. Harganya lebih mahal 200 ribu. Saya beli 6 juta 300 ribu. Karena ya... Namanya juga hape goib ya. Nggak kebagian, nyari-nyari di mana-mana nggak dapet. Yaudah, akhirnya bayar lebih mahal. Xiaomi, please. Susah banget sih nyari hape dengan harga resmi. Nah, spesifikasinya... Mirip-mirip banget sama Mi Note 10 Pro. Tapi yang tanpa Pro ini bedanya cuman di... Sini, 6GB dan 128GB ROM. Kameranya lihat. 108 Ultra High Resolution Camera. Penta Camera 6,47 inch. 3D Curve AMOLED Display. Dan baterainya 5260. Baterainya gede untuk hape kenceng. Kita unboxing langsung aja. Ya, semakin langka barangnya. Semakin mahal sih harganya. Kemarin aja waktu saya beli ini ya. Saya belinya 6,3. Terus, baru saya check out. Udah barangnya baru dikirim, baru nyampe. Saya cek lagi. Pedagang yang sama barangnya harganya naik 50 ribu. Sebel ya? Jadi, kalau saya kasih lihat link di bawah. Juga pasti harganya sedikit lebih mahal dari yang saya dapet. Atau mungkin barangkali ada yang jual lebih murah. Lagi. Kamu bisa cek aja di video ya. Oke. Nah. Unboxing. Yang pertama ini adalah smartphone-nya. Mi Note 10. Spesifikasi yang ada di box lagi ya. Yang diulang. Beuh, cakep. Kita bahas nanti. Di kompartemen berikutnya. Kita akan dapetin. Sim Ejector. Terus. Nah, gini dong. Hape mahal tuh wajib dapet softcase. Ini kita dapet softcase ya disini ya. Softcase-nya bening. Transparan. Nggak keitemen ya. Bening bener bener putih softcase-nya. Oke. Kater minggir. Terus disini ada buku. Apa ya ini. Sertifikasi panduan kartu garansi kali ya. Kemudian dapet. Kabel charger yang udah USB-C. Panjang standar. Dan. Portnya gimana ini. Kita dapet. Power adapter. Power adapter-nya ini. Outputnya. 5V 3A. 9V 3A. Oh, 27W ya sob ya. 10V 3A. 30W maksimalnya. Maksimal 30W. Dapetnya 30W. Ya lumayan lah. Jadi ini semua kita dapetin. Kalau beli Mi Note 10. Tanpa Pro. Nggak dapet headset. Bisa pakai headset yang lama. Bisa juga beli headset baru. Bisa beli TWS. Sekarang kan lagi jaman TWS ya. Yang kalau dilihat sekilas. Kayak orang punya gangguan pendengaran. Gitu pakai alat bantu dengar. Oke. Kita ke handphonenya. Tapi kita beresin biar enak dilihatnya. Oke. Sekarang kita ke handphonenya. Ini dia. Di sini dikasih lihat. Kalau. Sim tray-nya ini. Nggak bisa pakai microSD ya. Jadi kamu mesti puas. Dengan adanya 128GB ini. Kalau pengen lebih gede. Kamu beli yang Pro. Sebenarnya bedanya apa sih. Yang Mi Note 10 biasa. Sama yang Pro. Bedanya. Cuma ada di dua hal. Pertama. Cakep nih. Syum. Pertama adalah. Di RAM dan di ROM-nya. Dan yang kedua adalah di kameranya. Bukan susunan kameranya. Tapi di kamera utamanya. Kalau yang Pro itu. Dia pakai delapan lensa. Sementara kalau ini. Cuma tujuh lensa. Bedanya di situ aja. Beda cuma satu lapisan lensa aja. Dan pengaruhnya banyak atau nggak? Ya. Harusnya sih nggak banyak ya. Cuma kalau untuk fotografer profesional. Pasti pilih yang Pro. Karena hasilnya. Ada sedikit lebih baik gitu. Katanya sih gitu ya. Bedanya cuma di situ aja. Sisanya. Sama persis. Jadi buat kamu yang budgetnya terbatas. Daripada ngeluarin lebih mahal. Kalau sekarang. Kalau misalkan pakai. Harga-harga tangkulak ya. Bukan harga resmi. Kamu bisa bayar lebih mahal. Satu juta lebih. Jadi ya. Mendingan. Beli yang non Pro sih. Daripada yang Pro. Kalau menurut saya. Kalau untuk 18GB itu cukup. Kayak saya. 18GB mah cukup. Kalau nggak cukup. Masih ada Cloud. Oke. Dia udah pakai MIUI 11. Tapi kalau nggak salah ini. Masih pakai Android 9. Belum dapat Android 10. Oke. Ini handphonenya udah saya setting-setting awal. Dan kamu bisa lihat. Tampilan dari MIUI 11. Kayak gini. Ya. Mirip-mirip sih. Kayak MIUI 9. MIUI 10. Dan ini MIUI 11. Dan kalau dilihat. Ini beneran. Masih Android 9. Belum Android 10. Terus kalau dilihat-lihat ya. Ini emang udah. Melengkung. Udah edge layarnya. Dari kanan. Tapi kalau kita perhatikan lagi. Bezelnya. Masih kelihatan. Kalau dari depan. Tapi ya. Udah lumayan mewah sih. Dengan gaya begini. Pinger printnya udah disedik jari. Terus bezelnya juga kiri kanan atas bawah. Udah sempit. Udah ramping. Jadi bukan cuma iPhone aja ya. Yang bezel atas bawahnya bisa ramping. Android juga bisa. Tapi harganya nambah. Nah. Saya belum kasih lihat bodinya. Bodinya kayak gini. Ini. Oh ini belum dikelet nih. Kita buka dulu. Di sini tertulis. Untuk melindungi hak-hak konsumen. Harap jaga keutuhan label ini. Jadi. Disimpen. Tempelin aja di dalam box. Ini untuk. Klaim garansi. Kalau suatu saat. Smartphone-nya bermasalah. Oke. Cakep banget ya. Ini yang warna hijau. Dan. Ijaunya tuh kayak. Ijo green emerald jet. Gitu lah. Kayak apa. Kayak. Kayak warna jadi. Jadi. Jadi jet. Ya pokoknya kayak gitulah. Cakep. Birunya. Ijo nya. Dan ini. Bahannya. Kaca asli. Saya udah pernah bongkar. Udah pernah lihat. Bongkarannya kayak gimana. Kaca asli sob. Dan ini kameranya. Kamera 5 megapik. Kamera 5 kali zoom. Kamera 2 kali zoom. Optikal. Dua-duanya. Terus. Ini kamera 108 megapiksel. Kamera sudut lebar. Dan kamera makro. Jadi. Ada 5 kamera. Yang bisa dipakai. Buat motret semua. Jadi 5 kameranya. Enggak ada yang. Cuma pakai sensor bokeh doang. Biar nambah-nambahin gitu. Enggak. Ini 5 kameranya bisa buat. Foto semua. Dan. Wih. Bodinya tuh. Berasa mewah ya. Kaca. Rounded. Kiri kanannya. Sama kayak kamera. Kayak bodi depan ya. Jadi depan sama belakang tuh. Feelnya sama. Sama-sama kaca. Dan di sisi bawah. Kita bisa lihat. Waduh. Ini dia. Kekurangannya. Berasa tajam masih potongannya. Cuttingnya masih berasa tajam. Padahal ini harganya udah 6 juta. Tembus lebih ya. Tapi enaknya ya. Masih nyediain. Slot audio. Port audio masih ada. Dan di sisi atas. Masih ada. Infrared playstar. Buat. Jadi remote control. Oke. Ini saya lagi install beberapa aplikasi ya. Antutu benchmark. Dan. Beberapa aplikasi sih yang saya install. Tapi ini udah selesai problem. Kita lihat. Oke. Kayaknya udah selesai Antutu-nya. Jadi kita bisa cobain Antutu benchmark-nya. Seberapa kenceng HP Mi Note 10 tanpa Pro yang pake RAM 6GB ini. Kita cobain. Skor Antutu-nya seberapa. Yang pasti menurut saya ya. Pasti mirip-mirip sama yang Pro yang 4GB RAM. Kenapa? Karena RAM 6GB sama 8GB ya bedanya tipis. Rasanya. Tuh liat kan. Skornya 265 ribuan lebih. Mirip banget kan. Kayak Mi Note 10 yang versi Pro. Jadi ya. Secara spesifikasi dan secara performa. Pasti sama aja. Nggak beda rasanya. RAM 6GB sama RAM 8GB itu rasanya nyaris nggak berasa. Dengan performa prosesor yang kencang kayak gini. Ya. Gitu deh. Sekarang kita cobain kameranya. Oke. Kita ala akses kamera. 50 kali zoom. Tapi ini 50 kali zoomnya. Ini hybrid ya. Pertama ini kita cobain kamera utamanya. Oke. Kamera utama. Wih. Cakep. Sekali lagi. Satu kali. Sekarang kita cobain kamera sudut lebarnya. Kamera sudut lebarnya tuh bener-bener ini ya. Bener-bener detail. Karena ini 20MP. Ini kamera makro. Oke. Kita deketin makronya. Seperti apa ini Iron Man? Dari jarak yang sangat dekat. Oke. Terus. Kita coba lagi. Nah. Ini 2 kali optical zoom. Kayak gini kualitasnya. Sekarang kita cobain yang 5 kali optical zoom. Nah. 5 kali optical zoomnya ini. Juga masih ini ya. Masih optical zoom ya. Kamu bisa lihat sendiri. Jarak deket. Berasa kayak makro. Dan untuk kamera depannya. Kayak gini sob. Apapun HP-nya. Kaosnya ROG. Kayak gitu deh. Dan segitu aja ya. Video unboxing dan hands-on dari HP ini. Yang kayaknya goib lagi. Karena saya cari-cari. Di toko-toko resmi udah pada abis. Udah gak ada flash sale lagi. Dan di toko online yang lain. Harganya lebih mahal. Ini saya dapet aja. Harganya lebih mahal 200 ribu. Cobain deh ke Mi Store. Belum tentu dapet juga. Dan untuk video review-nya kayak gimana. Kamu pantangin aja. Channel YouTube dari Tekno Logo ini. Kalau kamu belum subscribe. Jangan lupa di subscribe. Kamu bisa cek link belinya. Di deskripsi video. Tapi ya gitu. Harga tangkulak. Lebih mahal dari harga resmi. Tapi cek aja. Kali aja harganya di bawah. Udah ada yang update. Yang lebih murah. Lebih terjangkau. Dan akhir video Bang Tekno pamit nundur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Xiaomi. 6 juta lebih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.